Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Zahbi Apa kabarnya teman-teman Tentunya sehat-sehat selalu ya Dan semangat selalu Baiklah pada video kali ini Saya Akan berbagi lagi yaitu Tentang belajar Windows ya Ada pun judul pada pertemuan kali ini adalah Cara mudah Mengubah default printer Di laptop atau komputer Ya yang dimaksud dengan default printer Setiap kali kita akan mencetak sesuatu Dengan laptop atau komputer kita Maka Windows secara otomatis Akan menggunakan printer Yang dipilih menjadi default printer Ya itu yang dimaksud dengan default printer Artinya setiap kali kita akan Mencetak Dia akan otomatis Memberikan Printer yang 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 bernilai default itu ya Yang bernilai default itu ya Sebagai contoh disini Kita akan mencetak Dokumen ini yaitu dengan menekan control P ya Control P Nah disini kita lihat Printer defaultnya itu Printer print to PDF ya Disini bisa kita pilih Mau printer yang mana Nah disini Yang dimaksud dengan default printer itu Ini printer print to PDF ya Ini bisa kita rubah Kita rubah menjadi Jenis printer yang sesuai dengan keinginan kita Misalkan disini kita akan Menggunakan printer Canon IP2700 series ya Nah ini kita pilih Kita klik Nah Seperti itu Ya ada pun langkah-langkah untuk Memilih Jenis default printer ini Yaitu Kita Langkah-langkahnya kita Klik di menu searching ini Kita ketik control panel Artinya kita Masuk terlebih dahulu ke control panel Selain dari control panel ini Kita bisa juga dari Menu setting ya Nah dari control panel ini Kita ambil View device and printer Ya disini kita lihat Yang di Checklist ya Atau yang dicentang itu Microsoft print to PDF Nah ini bisa kita rubah Kita pilih dulu Printer yang mana Nah seperti ini misalkan printer Canon IP2700 ya Series ini ya Kita klik kanan Kita ambil Set as default printer Nah disini ada dua Bisa dipilih yang Kita pilih yang satu saja ya Kita ambil yang di atas misalkan Ya dia akan Ke checklist ya Canon IP2700 Artinya Nilai default printernya Di Canon 2700 ini ya Kita lihat lagi Di bootnya Nah dia sudah masuk Di Canon IP2700 Kalau ini kita Rubah lagi Nah misalkan Kita mau rubah Printer nilai defaultnya Epson ya Nah kita pilih Kita klik kanan Kita ambil Set as default printer Ya kita lihat lagi Di boot kita Nah dia akan Epson LQ2190 Ya Kita coba dari sini Ctrl P lagi Nah nilai defaultnya dia Yang ke checklist itu Epson LQ2190 Ya atau kita Coba kita keluar Kita masuk lagi Di bootnya Ya kita Ctrl P Ya dia akan Nilai defaultnya Epson LQ2190 ya Ya jadi Seperti inilah Langkah Langkah Untuk Cara mudah Mengubah default printer Di laptop Atau di komputer Disini Windows Versi berapapun Seperti inilah Langkah-langkahnya ya Disini Saya menggunakan Windows 10 Windows 8 Atau Windows 7 Sama seperti ini Langkah-langkahnya Ya jadi Ini kita kembalikan Lagi ke Canon ya Kita bikin Defaultnya Di Canon Karena disini Saya Sering menggunakan Printer Canon IP2700 Ini untuk Nge-print Dokumen ya Nah kalau ini Sudah kita tutup Ya dia akan Masuk ke Nilai defaultnya Canon ya Jadi Sewaktu kita Membuka Dokumen Apapun Ini bisa kita Kita tutup ya Misalkan kita Mau membuka Word Dan membuka Dokumen yang lain Ya Seperti ini Kita cek Kita Control P Ya dia akan Otomatis Nilai defaultnya Printer Canon IP2700 Ya jadi Seperti inilah Cara Untuk Mengubah Nilai default Printer Di laptop Atau komputer Oh ya Bagi yang baru Pertama kali Menonton Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Apabila ada Pertanyaan Ada saran Ada request Silahkan di komen Di bawah Di share juga Ke teman-temannya Yang juga ingin belajar Windows ya Terakhir Loncengnya diaktifkan Biar bisa melihat Terus kelanjutan Dari video-video Channel Zahbi ini Saya cukupkan Sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh